selamat datang kembali di channel Borneo Trader di video kali ini saya Kamalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batu bara pertama Indy Indy akhirnya breakout ya bagus gak? bagus Indy ya jadi sudah terkonfirmasi nih udah bisa dibilang pola cup and handle dia nge-best ya nge-best untuk naik ya yang seperti sering saya bilang kalau nge-best seperti ini Bapak Ibu sebenarnya risknya kecil low-bestnya itu stop lossnya mungkin 3% dan resistant-bestnya itu untuk konfirmasi dia naik dan tadi sempat naik sampai 10% dari kemarin ya selamat tuh risk reward 1 banding 2 jadi kondisi sekarang aman gak? aman apalagi Bapak Ibu perhatikan Indy naik dengan volume besar jadi oke harusnya trendnya masih akan ke atas target minggu depan resisten selanjutnya 1.480-1.520 arah ini tapi kalau ditanya boleh beli gak sekarang? kenapa gak beli waktu di sideways-nya ini? harga sekarang memang bisa naik potensi upsetnya masih tinggi 7% tapi stop lossnya jauh nah itu itu pentingnya Bapak Ibu belajar teknikal melihat sahamnya ini kondisinya lagi dimana nge-best kah? atau uptrend kah? atau downtrend? tahu dimana harus stop loss jadi saat ini ya Bapak Ibu ketinggalan gak ada cerita lagi bisa beli ya tergantung lah kalau Bapak Ibu yakin dan berharap dan gak pakai stop loss silahkan kalau pakai stop loss juga boleh tapi stop lossnya harus siap lebih dalam 10% lebih stop lossnya oh ya 10,5% ya jadi itu aja untuk Indy bagus gak Indy? Indy bagus time frame weekly-nya juga bagus tuh ya berhasil break dengan volume besar cukup signifikan mestinya resisten 1.500 di ujinya minggu depan untuk Indy lanjut Adro Adro bagus juga berhasil break out ya dia benar membentuk swing low di 2.800 habis itu digas lagi ke atas jadi oke gak Adro? oke Adro ya sudah konfirmasi dan pola eye scanning triangle-nya nih terkonfirmasi gak? kalau pandangan saya iya kenap volume besar jadi agak jauh nih minimalnya minggu depan tuh 3.000 nutup gap nutup gap dipidennya nih 3.300 arahnya sampai awal Agustus aja ya targetkan aja kalau dikasih 6% lagi 2 minggu 3 minggu ke depan ya lumayan dan harga sekarang Bapak Ibu kurang ideal kalau mau beli ya tetapi tergantung lah atau koreksi-koreksi tipis kalau dia retest sekali lagi 2.953 ribunya ini Bapak Ibu bisa buy on weakness buy on support untuk Adro lanjut ada ADMR ADMR masih belum kuat naik tapi volume sudah mulai meningkat cukup signifikan minggu depan arahnya tetap condong ke atas supportnya 1.300 risknya kecil kalaupun Bapak Ibu baru mau beli ya risknya cuma 4% dengan reward minimal sama dengan 5% bahkan target saya kalau jalan minggu depan atau 2 minggu ke depan sampai akhir bulan itu 1.500 1.520 jadi ada potensi upset 13% untuk ADMR kalau mau beli sekarang tapi disclaimer bukan pom-pom ya kalau Bapak Ibu nunggu dia hijau saya mau kompirmasi kalau dia hijau dulu rebound mungkin 3% 5% saya baru-baru beli ya silahkan gak salah tapi kalau untuk sweet trader sekarang saatnya beli kalau mau untuk ADMR itu aja lanjut ada PTBA PTBA bagus sudah berhasil breakout 2.600 saya gambar ulang aja PTBA 2.600 sudah dikomprimasi breakout aman gak? aman dan PTBA saat ini candle-nya yang terbaik tapi gak masalah kalaupun koreksi mestinya gak lebih dari 2.580 jadi kalaupun koreksi palingan 2% koreksi-koreksi tipis kemungkinan besar nge-best di range 2.580 support dan resistennya 2.640 nah nge-best di area sini dan kalau sudah ada momentum dia tembus lagi nanti resisten MA200 targetnya 2.800 di awal Agustus bisa tercapai untuk PTBA itu aja PTBA lanjut ada ITMG maaf kalau ada kelewat ya sama-sama karena saya gak pakai Mirai karena Mirai lagi gangguan jadi saya langsung ke stockbit aja jadi ITMG ITMG bagus pola patent flagnya juga bagus arahnya ke atas jadi kemana nutup gap dipidennya ada peluang langsung saja ke teknikannya jadi seperti itu ya untuk ITMG udah konfirmasi gak berikut konfirmasi swing atas Agustus swing atas mungkin laporan keuangannya bagus sekali sudah rilis belum ya tolong Bapak Ibu yang fundamental atau yang biasa baca-baca laporan keuangan atau lihat-lihat IDX bisa tulis di kolom komentar apakah sudah rilis laporan keuangan kondisi sekarang ada potensi besar memang ITMG nutup gap dipiden kalau seperti ini kondisinya saat ini ISG yang arahnya all time high 7450 ada potensi nutup gap dipidennya wah lumayan besar nih ya bukan lumayan besar lumayan cepat nih 4 bulan aja dia langsung nutup apalagi yang ever sedan di bawah sudah dapat dipiden 5 6 persenan dan potensi kapital jadi oke gak ITMG ITMG oke arahnya atas ya 27.200 sampai 27.600 untuk minggu depan mudah-mudahan sampai 3 persen 6 persen lagi 3 persenan lagi kenaikannya ya kita lihat aja bisa lebih juga untuk ITMG itu aja lanjut ada harum oh bukan harum UNTR dulu UNTR bagus juga berhasil berikut 2400 aman gak aman arah atas dan luar biasa gap langsung ditutup gap dipiden dipidennya lumayan juga 6 persenan dan ya sekarang Bapak Ibu happy cuan happy profit dipiden plus capital gain ya jadi oke gak untuk UNTR UNTR oke ada peluang 26.000 di sampai awal Agustus ya kalau ditanya boleh beli gak pertanyaan seperti itu ya tunggu ada koreksi ke dekat-dekat 24.000 itu menarik ya sampai 23.900 pokoknya koreksi menarik sebelum dia tembus 25.000 mungkin dia nge-base dulu ya 25.000 dia nge-base nah kemungkinan nge-base ya 24.000 sampai 25.000 nge-base dulu jadi kalaupun dia gagal naik nge-buse 25.000 dia turun dan nge-base di area ini ya targetnya tetap sama 26.000 UNTR mudah-mudahan di awal Agustus atau di bulan Agustus untuk UNTR itu aja lanjut Doit Doit saat ini juga bagus kalau ditanya boleh beli gak jangan lah jangan dipaksa banyak kok yang belum naik bisa ABMM BSSR Toba tapi disclaimer kalau suka Doit dan mau beli silahkan gak ada salah karena Doit sudah terkonfirmasi break out 6.40 resisten kuat semenjak Januari 2019 oh belum ya sedikit lagi ya 6.180 kalau tebus itu digas jauh sebenarnya bisa 800 cuman ya kita lihat aja nanti perkembangannya 800-850 itu sangat mungkin karena ini ya view lebih panjang nih nge-base-nya cukup lama dia 5 tahun nge-base untuk Doit ini ya jadi oke gak harusnya Doit oke dan ya oke menarik untuk Doit ya tinggal bagaimana skenario nya support nya masih sama pakai aja 600 kalau deket-deket 600 itu kesempatan beli kalau dikasih ke searea itu lanjut ke harum harum bagus nah ini lambat naik juga kalau Bapak Ibu mau risknya kecil nge-base-nya juga bagus 1200 support peluang naik gak ya peluang 1300 arahnya minggu depan mudah-mudahan jalan ya bahkan ya target kan 1500 lah sampai 1600 tuh kalau mau bagus untuk harum ya menarik gak harum harum masih menarik itu aja untuk harum saat ini ya oke lanjut BSSR 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 juga bagus nah ini belum tembus resisten kuat nih 4200 kalau tembus lumayan tuh bisa ke 4500 masih ada potensi 300 poin jadi 7% kenaikan kalau mau beri harga sekarang kumpulin sampai 4000 itu pokoknya area beli 4100 sampai 4000 itu area beli BSSR kalau dilihat dari time premier nya bagus walaupun naik dengan volume kecil tapi oke lah kalau pun gak nampu tembus 4200 dia nge-base nge-base 4000 sampai 4200 jadi kesempatan Bapak Ibu jual beli support jual resisten di-take-talkin aja dulu BSSR selama gak bisa jebol 4200 resistennya tapi pandangan saya kalau memang plow nya ada minggu depan bisa tembus resisten BSSR 4200 target kenaikan 4500 untuk BSSR itu aja langsung saja ke teknikanya ABMM saat ini bagus dia naik naik tipis dan volume juga meningkat cukup signifikan minggu ini 2 kali lipat volume minggu sebelumnya dan dia terus membentuk higher high dan time frame daily nya juga bagus nge-base dia berhasil break 3350 memang gak tembus resisten resistennya ada di 3800 tapi ya sudah oke lah targetnya 4200 ada peluang di sampai awal Agustus kita lihat risk reward kalau di grup Borne Trader udah beli kemarin ya saya bilang sam-sam batubara yang belum naik tinggi itu ada ABMM dan ini samnya Pak Lekong Hon bahkan ABMM ini kalau Bapak Ibu ikutan di grup Borne Trader itu saya suruh simpen Everest Don ambil dipidennya waktu itu dan sudah ditutup dipiden dan capital gen selamat bagi Bapak Ibu yang sudah profit dan sabar ya sekarang ada potensi upset 10% risknya cuma 4,4% nih kalau Bapak Ibu yang belum punya kalau dikasih koreksi besok ya ambil Senin maksudnya ya untuk ABMM itu aja untuk ABMM lanjut lanjut Bian nah Bian sudah di swing low dan dia sudah bagi dipiden tapi dipidennya kecil ya jadi oke gak nih oke ini swing low pola pattern black akan terjadi minggu depan dia potensi rebound risknya kecil 2,5% aja ya gak usah dalam-dalam di bawah 17.600 buang 3% aja 17.400 target minimal 2 kali lipatnya ke 19.000 sampai 20.000 jadi ada potensi upset 2 sampai 4 kali reward risknya lebih kecil ya rewardnya 4 kali nah ini ini swing low untuk Bian tapi disclaimer likuiditas tipis coba lihat dulu waduh saya lupa transaksi gak bisa lihat nih ya mirai jadi seperti itu aja untuk Bian menarik gak Bian potensi besar menarik coba lihat time frame weekly-nya 2 weekly-nya koreksi volume kecil 2 minggu ada potensi minggu depan ijo market ijo lah minggu depan ya untuk sam-sam batu barang tapi ini disclaimer untuk Bian Toba Toba bagus cuma naik-naik tipis terus ya tiap hari dia naik-naik tipis tapi trendnya bagus nah kalau mau beli Toba ini juga menarik masih di 2.40 2.50 tuh bisa beli kalau di grup Borneo Trader udah beli dari 2.28 2.26 2.30 sekarang udah plotting profit 8% ya itu kalau Bapak Ibu mau live update kalau Bapak Ibu mau live update itu bisa join di external community stockbit dan grup swing Borneo Trader dan grup scalping grup Mirai ada 4 grup kalau mau yang per 2 minggu per 1 minggu bisa join di external community YouTube Pro Trader ataupun Trader Semi Pro tapi kalau mau setiap hari live update join di grup ya itu untuk Toba target saya Toba 280.300 lah di Juli di Agustus nanti tapi disclaimer ya Toba langsung saja kesempatan terakhir ada KKGI KKGI sudah swing low udah aman ini contoh ke atas targetnya 600 ini model pola-pola pergerakan KKGI ini mirip-mirip apa ya kalau di grup Paltry Cepin Cepin bukan Cepin main di grup Paltry itu kan ada yang threat linernya selain Cepin Japa nah ini main nah main itu mirip KKGI itu mirip main pergerakan tapi disclaimer saya gak tahu apakah satu orang atau satu grup atau ya seperah langsung saja dan technical KKGI ini menarik kalau pandangan saya 600 bisa ya tutup gap dipiden potensi ditutup selamat Bapak Ibu yang sudah ambil dipiden potensi besar akhir Juli nutup gap dipiden bahkan minggu depan ya itu aja cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Bonneta Darni bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng ada kritik saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader sampai ketemu tetap semangat dan semoga bisa terus cuan selamat menikmati